yo what's up my friend baiklah di antonius aja dan masih kembali di konten daily exchange artefak yang sudah mencapai hari ke-18 so gimana kabar kalian semuanya sehat-sehat aja kan jadi buat kalian yang lagi sakit tonton video ini semoga kalian lekas sembuh guys ya dan kemarin gue baru aja upload video dari pembahasan tentang who tau dari playstyle nya dan gimana rasanya mainin who tau channel tanpa senjata dan tanpa konstelasi karena channel jadi buat kalian yang penasaran sebelum nanti kira-kira banner langsung aja di klik tombol yang ada di atas guys let's go dan oke untuk artefak hari ini gue akan agak sedikit melakukan perubahan dalam video dari daily exchange artefak start di hari ke-18 ke-18 ini yang dimana nanti pada saat video pengumpulan artefaknya gue gak usah lagi nampilin exchange material jadi nanti langsung gue skip aja ke bagian materialnya itu udah langsung di plus 10 dan plus 11 karena gue gak mau durasi videonya terlalu lama jadi buat kalian yang belum coba langsung saja dicoba gitu gak usah pake lama-lama karena gue udah masuk ke-18 kalinya mencoba hal tersebut gitu dan by the way gue baru aja kita baru gagal 3 kali ya kalau gak salah iya baru gagal 3 kali dari ini udah hari ke-18 kali kita baru cuman gagal 3 kali doang guys ya jadi di artefak hari ini ya yang akan kita jadikan yang mau kita exchange gue belum pilih-pilih guys sebenernya ya tapi gue masih mau melihat-lihat terlebih dahulu dan untuk artefaknya di hari ke-18 for the first time gue akan menggunakan artefak dari gladiator yang mengandung yang main statnya itu defensive kenapa? karena gue lagi pengen nge-build iseng-iseng nge-build noel jadi kayaknya gue bakalan nge-change artefak dari gladiator yang main statnya itu defensive guys ya dan gue gak tahu bakal bagus atau gak hasilnya nanti gimana tapi langsung aja kita coba exchange dan nanti videonya langsung gue skip ke bagian pengecesan materialnya gitu supaya lebih menghemat waktu dan mengurangi durasi dari daily exchange artefak karena seharusnya emang daily exchange artefak itu gak lama guys ya emang harusnya videonya itu singkat padat dan jelas gitu aja oke disini gue ada 2 sebenernya tapi gue pengen pake yang ini aja soalnya ini udah 4 gitu jadi sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat untuk melakukan exchange dari level 1 sampai level 20 alright so langsungnya kita kumpulin materialnya nanti langsung gue skip ke bagian materialnya chance artefaknya udah siap let's go nah guys ya setelah tadi kita gue udah skip dari video pengumpulannya dan sekarang kita udah siapkan material-material yang sudah kita exchange ke level 10, 10, dan level 11 totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 alright jadi disini gue sengaja memilih stat yang semuanya attack 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 dengan substat yang ada crit ratenya ada crit rate, crit damage ada crit damage ada crit rate ada crit damage ada crit rate juga biarpun substatnya runyam dan menggerumun seperti ini gak masalah ya guys ya karena gue lagi mencoba-mencoba terus mencoba sesuatu-sesuatu yang baru supaya tips and trick part keempat tuh bisa rilis gitu disini kita langsung kita coba ngechange untuk di gladiator karena gue tuh lagi apa ya ngeliat kemarin tuh kan ngeliat video di instagram gitu noel tuh udah dijadiin pokoknya udah full setnya tuh udah lengkap lah udah gitu bener-bener wah keren banget sih anjir pengen artefaknya tuh udah dibikin terus pokoknya mantep banget ya shieldnya tuh udah tebel banget dan udah kayak pake udah pake zongli gitu udah keren banget makanya gue jadi mood pengen bikin noel gitu dan langsung saja kita buat artefaknya dari gladiator gue sengaja secret of logosnya gue gak pake crit rate atau crit damage tapi gue lebih pake ke defensive tapi makanya karena ini gue pake defensive gue butuh substat yang luar biasa gitu jadi semoga mihoyo memberkati gue ya kan setara gitu yaudahlah ya mainstatenya kan ada defensive masa sih gak dikasih bagus betul bukan gitu mihoyo kan harusnya baik pelayan lagi anniversary ya kan ayolah kasih gue oke langsung saja kita klik kalau mainstatenya defense gue gak gitu tegang kayak biasa karena kayak yaudah mau nanti naiknya jelek ya gak apa-apa tapi sih gue pede banget kalau ini yang naik bakalan crit rate atau gak crit damage percaya gak crit damage please gue mohon please gue mohon gue butuh artefak yang bagus ini mainstatenya udah defense kan gak mungkin jelek let's go boom keep smiling ladies and gentlemen ini yang gue maksud ya kan ini gitu ya substat yang membuat kita senang ya kan nanti Noel gue pake ini juga dia gembira gitu kayak wah helmnya indah banget oke Noel where are you Noel Noel there you go oke coba diliat ah ditengok dulu iya oke ini guys ini ya kan betulnya pake Noel dipakein 4 set dari gladiator juga gue rasa enak ya kayak baca dah 2 setnya kan meningkatkan attack 18% 4 setnya meningkatkan 35% damage normal attack karakter yang menggunakan sword, claymore dan polyram Noel ini nanti kalo pake 4 set dari gladiator damage basicnya tuh damage normal attacknya meningkat 35% itu lumayan guys lumayan tapi nanti gue masih mau sleep-sleepin sih sama yang lain ini belum bisa gue build sepenuhnya oh gue udah ada oh ya kan set eh gue bisa pake gak sih floor floor wuh gue punya ya gladiator bagus-bagus anjir tapi gak pernah gue naikin oke kita berhasil menembus crit damage sampai 19,4% tadi menggunakan material yang semuanya menggunakan main stat attack dan attack percent entah itu berpengaruh atau enggak itu juga masih jadi suatu hal yang masih gue pikirkan guys ya so oke guys thank you buat kalian nonton video dari day ke-18 di Legends Artifak kalo kalian suka dengan tips-tips dan trik seperti ini langsung aja diklik tombol yang ada di atas guys ya dan kalo kalian punya tips atau trik kalian sendiri yang pengen gue coba langsung aja drop di kolom komentar supaya nanti bisa gue tes oke mantep banget dan thank you banget buat kalian yang udah subscribe dan buat kalian yang udah nonton thank you so much sampai jumpa di video gue berikutnya semoga kalian gak bosen ketemu dengan gue bye